Intro Halo selamat malam Karena ini udah malam Jod Selamat malam pada para Mirsa yang di rumah Selamat datang kembali di RC Video, kali ini gue bersama Jody Motovlog Halo apa kabar Kok kecepetan deh Jod ya? Engga kok Pasenya oke kok konsisten ya Cukup lah satu detik aja jaraknya Gimana menurut Bung Mateo? Jadi memang pembalap A ini memang Apa ya istilahnya memang Oh Kali ini gue ngasirin nih Kali ini gue sama Bung Jody Dia orang pertama yang nemenin gue di RC Video Season 1 Halo balik lagi nih gue nih Gila diundang-undang nih sama Renner Gue mau ngundang dia pindah ke Bandung Gimana coba? Pastinya mengembangkan bisnis tapi kan Iya iya Apa namanya Jod? Fredo Coffee Shop Fredo Coffee Shop Mungkin orang Bandung atau yang di Jakarta mau menimpir ke Sono Betul, kalo lo motoring ke Bandung bisa ya mampir ya Bisa banget Langsung ada dekat karpet Oh iya iya bisa bisa Nah kali ini Jod kita bahas helm yang gak biasa kita pake Oh iya nih Kalo lu kan biasa pake full face Yup Gue juga pake full face Atau paling... Ya helm sport lah ya Helm sport Over Over tuh kelebihan Oh kirain kelar Over Oh bisa Kelebihan melintas Berarti? Melintas over Berarti kita udah over sekarang Thank you for watching Subscribe Xlite Ini helm merk Xlite Kelas premium ya itu Kelas Wahid Kelas Wahid Jadi kalo lo tau Xlite Xlite tuh sebenernya perusahaan premium daripada Nolan Oh iya Mereka kan satu grup itu ya Satu grup Satu grup itu sih tiga Xlite Nolan Greggs Oh Jadi kalo liat Greggs Greggs itu sebenernya Pasarannya middle low Makanya dia gak terlalu umum Tapi Xlite yang paling atasnya kan Betul Makanya semua pembalap yang rata-rata di MotoGP, Moto2, Moto3 atau dimanapun Pakainya Xlite Pakainya Xlite Tapi ada beberapa pembalap kayak Stoner Atau engga Marco Melandri Atau engga Lorenzo dulu sempet Eh engga Lorenzo sudah pake Xlite Nah itu mereka mungkin dulu pas pengembangannya pas Nolan Belum ada Xlite Jadi mereka pengembangannya masuk di Nolan Nolan kasih Stoner Nolan Marco Melandri Karena suka banyak yang ketuker tuh orang-orang ya kan Betul Betul banget Tapi sekarang sebuahnya pasti pake Xlite Iya dong Masih intervals Masih Terima kasih telah menonton! Yang pertama menurut lu dari looknya sendiri deh First impression ngeliat ini sih yang pasti ini ya, karbonnya ini gak tahan banget sih kayak helm-helm sport ya Crossover itu bedanya nanti kita bahas bisa dicopot Nih, dari helm full face jadi helm half face Tapi kalo orang belinya gini doang bisa gak? Bisa, bisa banget, tapi pake karet Gitu, boleh nih, bagus sih ininya, karbon juga tuh Liat gak sih? Betul, ini buat om-om touring atau bual pencinta touring gue rasanya cocok Cocok banget Apalagi yang sukanya sambil smoking-smoking, tapi udah gak boleh sekarang Nah jangan dong, jangan Gue lupa deh menurut peraturan, pokoknya udah start dari sekarang 2019 Tidak boleh Tidak boleh merokok ketika lu naik kendaraan bermotor Yap, oke, fokus-fokus Fokus-fokus Apa nih lagi Jod? Helmnya half face, cross-over, busanya juga gue pegang nih empuk juga Empuk kayak, kayak bapal Nah, enak tuh Gak boleh, lalu ini Jod satu yang paling penting nih Apa nih yang paling? Nama netizen Apa nih? Oh ini Dia karena versi buat touring jadi makanya dia lebih Tapi emang carinya simpel Simpel Oke Jod, berikutnya kita bahas lebih detail Oke Dari bahannya nih Kalo gue liat tadi, gue baca-baca bahannya ini emang bener-bener semuanya pure carbon Iya sih, keliatan Makanya disini tulisannya nih, ultra carbon Gue pikir Ultraman Gue pikir Ultraman Iya, iya, iya Gak boleh Jangan Nah, lalu dia ini dari shell-nya sendiri dia punya ada 3 shell size Biasanya sih kalo nolan selalu ada di S ke bawah M sama L Lalu XL dan XXL Wow Biasanya nolan seperti itu Dia selalu bertiga Kemudian juga kita bahas dari shell-nya dulu nih Jod Kita bahas dari ventilasinya mungkin nih Nih, ini satu Ini dibuka tutupnya ya Simpel nih, buka tutupnya Simpel Buka tutup, harusnya dia gede Terus kalo misalnya ini di lepas sih harusnya tinggal buka Ini ya ventilasinya semua disini Coba kalo ga pake visor Nah Lebih gede lagi Tapi seinget gue ini pun ada Nah Ini, tertung satu Terus ini ada dua nih Ini lumayan bolong nih Terus ini tiga Itu dua Adem sih keliatan Soalnya bolongannya gede Yes Bolongannya gede Lalu Ini emang malem sih Membetulnya kita syuting malem jadi sedikit ya Ya oke lah ya Lalu berikutnya kita bahas dari yang keliatan dulu nih Ini dia sudah pinlock ready Wih keren Luar biasa ya Dan dia juga dapet Oh iya Yes, pinlock ready Sudah include lah ya Kalo misalnya udah beli ini langsung dapet Ini antifocknya Antifocknya merek pitlock Betul Seperti helm touring pada umumnya sih Iya selalu double visor Tadaa Luar biasa Wow Double visornya hitam Sulap nih Jod, sulap ya Iya, iya, iya Coba, 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 coba Tetang kembali di korbu Nah terus Kemudian Dia itu di Ternyata di double visor ini Ada Kayak anti UV nya Wih Yang sudah Standarisasi helm jaman now ya Yes Betul Helm jaman now Teknologi UV nya gitu Lalu Dia juga sudah intercom ready Iya Intercomnya tapi Itu dia yang keren nih Sudah include ya Oke kalau begitu Gimana kalau kita langsung coba pakenya Jod Boleh Supaya kan pasti banyak pemirsa dirumah ini Pengasaran Nomen yang paling ditunggu kalau di video helm Yes Make helm Make helm ya Hmm Gila Ih Keren Ini yang dipake ini size nya L Yoi Lu biasa pake apa? Eh salah Wah gue kayak legogon Ih kelebihan Srimulat Yaudah yuk yuk Maaf ya kalau gak tau Srimulat Kalian pasti dibawa umur Kayaknya ini bukan size gue Ini pasti size dulu Cuman emang biasa dibuka dulu Oh Eh hampir aja Oh Jadi tips nya bagi kalian yang merasa helm ini Mikirnya sempit Ternyata Lepas dulu ini Jod Nah Ini adalah pertanda Eyewear Eyewear fit Oh iya Pasti buat pengguna kacau mata enak banget Yes Cobain Jod Pakai Jod Pakai ya Pakai kacau mata ya Eh 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 Ini gue rasa gila Tarsan ya Tarsan Eh enggak Tarsan gak gitu ya Wuh Enak cuy Gampang Jod Gampang Gampang dan lu bisa setting-setting Mungkin pemirsa di rumah pengen coba lihat Gue bantu pasang ini ya Oke Cara pasang ini tolong diperhatikan nih kameramen Kalian bisa pakai sendiri sebenernya Kalau sudah biasa Kalau sudah biasa Karena gue belum terbiasa Menggunakan helm jenis crossover Coba Sekir Jadi memang diperlukan sebuah adjustment Wih gila ini Koko banget ya Gue ngerasa pakai helm ini koko Koko French Teng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Eh pasti baca tulisan belakangnya ya kan Corok Mantep Jod Nah sekarang nih Jod Oke Satu cara lagi buat ngelepas si Pfizer ya Tapi sebelum ngelepas Pfizer mungkin ada bagian kita timbang dulu gimana Bo boleh boleh Karena Kalo di belakang Harusnya ringan Kalo di belakang sih Tulisannya Met in Italy Iya sih Gak salah Met in Italy Kita timbang Adalah Tercatat disitu 1493 Pemenangnya Selamat kepada para pemenang Beratnya hanya 1493 Wow ringan sih Untuk helm crossover Ringan menurut gue Dan ini belum lagi kalo misalkan kalian copot bagian depannya Makin ringan harusnya Pasti Coba di itu Oh bukan Salah pak Tada Satu tiga tiga delapan Selamat Selamat kepada pemenang Ingat pajang ditanggung pemenang Jangan lupa Dan nanti barangnya akan dikirim sama kurir tersayang Yes Nah kita bongkar Tapi belum matiin dulu baterai mana Hemat aja Buat buka Pfizer nih Jod Gimana caranya Oh ini ditarik kesini Nah dulu pencet Oh ini ya Pencet Tidut Udah kebuka Udah kebuka Coba Tidut Coba yang kiri Tidut Kok beda Mungkin buat beda yang kiri kanan Dia yang kiri titut Yang kanan titut Nah Ini kalo mau buka yang kiri Lu tinggal pencet Terus bergeser Sesimple Coba diulang Coba diulang Coba lu merem Coba lu merem Udah kepasang Coba pencet ya Tidut Tidut Eh Pake U Bukan pake I Dua-duanya Boleh lagi Kalo pake I Itu itu Ya boleh Tapi gampang banget sih Ini gampang banget Sekarang kita Bongkar yang sebelah kirinya Coba sama lu deh Ini kan gampang banget nih Iya Kan cuma tinggal di tojos aja Iya Pecet geser Wih gila Keren banget Pada So simple Lepas Ini visor sudah terbuka Kita pikirin aja Oke Ini juga chain guardnya sudah terbuka Sekarang waktu itu kita bongkar Busanya Asyik Ini sih Pertama kali nih gue bongkar busanya nih Semoga langsung berhasil ya Mantul Yang pasti bongkar busa nolan Membutuhkan sedikit Ketelitian Karena biasanya banyak Pentolan-pentolan nih Wih gila Dan banyak pentilan-pentilannya Pentil beda lagi Oh itu apa Pentil itu biasanya buat ngumpaban Hmm Kita buka sekarang Asyik Pentul-pentulana nih Yoi ini pentulannya banyak Ini ada satu nih Satu Ini ada dua Dua Nolan itu biasanya ditarik Oh gampang Nah dia ada gerigiannya Tarik-tarik Biasanya lagi di tengah ada satu lagi Tarik aja Nah satu Tinggal tarik Nah ini juga ada lagi doang Sama doang Gampang banget ya cuma ditarik-tarik Langsung kebuka semua Betul Betul sekali Ini tinggal tarik-tarik Oke Simple gitu Nah cuma kadang dia biasanya nyangkut sama si strap ini Itu harus keluarin pelan-pelan nih Iya pelan-pelan Ntar lecet Iya bener Iya kan Bisa lubangnya jadi gede kan Makanya Jadi pelan-pelan aja Betul Nah ini keluar Udah Ini udah rebes satu Dia nyambung sama naik role ya Iya Jadi langsung dilepasin semuanya aja helmnya Yes Sudah juga Oke Nah berarti naik role ini Sudah lepas Masukin ke sini Ditarik ke situ Abis itu diambil ke sana Lalu dibuang Nah ini juga tinggal tarik juga Ini kuncinya seperti ini Iya nih kuncinya nih ya Tolong detailing kameramennya Tolong ya kameramen ya Mohon lebih detail Nah ini juga satu Ini udah bagian krusial banget Nah ini dia gila Mudah kali boy Oh nama siapa jawab Namanya Xlight nih Oh namanya Xlight Xlight crossover Merah masih merah ya Iya makanya Masih kecil Masih kecil Oh ini nih bagian ini Nah Iji doi Nah Oke Ini udah terbuka Dan dia kalau kalian lihat Ada tempatnya nih Buat intercom Oh iya nih Bisa ada bolongan ini nih Jadi dia dalemannya kayak busa gitu loh Kelar deh Kelar deh Jadi isinya tinggal styrofoam semua nih Karbonnya tapi nggak bisa dikulitin ya Nggak bisa Sekarang gue bongkar nih Sunfighter-nya ya Jodh Asik Biasakan selalu bongkar di bagian yang ada mekanisme Nah iya Dalam case ini kan di kiri Oke Buka full Si ini nya Engselnya Wow So simple Simplet Tinggal yang sebelah kirinya Lakukan hal yang sama Wuuuuh Oke Sekian sudah Kita bongkar habis nih X403 GT Menurut gue pribadi Helm ini Worth to buy Kenapa? Karena dia ringan yang pasti Iya betul Lalu Busanya juga nyaman Nyaman Betul Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan sun visor Oke Lalu juga sudah Dia juga visor ini juga white White Yang kawannya luas Yang kawannya luas Yang kawannya luas Kemudian juga Harusnya ini helmnya adem ya Adem Soalnya ventilasinya gede-gede semua Yes Dan dia juga termasuk crossover Jadi gak terlalu panas Karena gue buka visornya Fizer-nya Lepas visor-nya pun mudah Gampang banget Dan terakhir yang paling penting adalah harga Jodh Harganya berapa tuh? Harga itu di sekitar 6 jutaan Ya oke lah Karena mengingat ini kan full carbon Karbonnya itu loh Nah Jodh Seperti di episode pertama kita nih Yang gue masih gugup setengah mampus Yang ditutor sama Jody Masih tegang Tegangnya luar biaya waktu dulu Ampe keringat Gue tisu terus Sekarang masih udah gak pernah Biasanya Ada pesan-pesan untuk mengakhiri RC video Asik Mungkin Bung Jody mau membantu Apa tadi peraturan dari mana? Permen Hub Peraturan Menteri Perhubungan Nah itu dia Tahun 2019 Mengenai merokok Sambil motoran Betul sekali Itu aduh Jangan deh Jangan karena Pertama Membahayakan diri sendiri Dan membahayakan orang lain Yes Apalagi kalo misalnya Kadang gue juga suka lihat tuh Orang riding nih Itu orang buang punung rokok tuh Sembarangan aja Anjir Gue pernah kena tuh? Iya gue juga pernah Soalnya panas men Terus kalo bisa kena mata tuh bisa Apa ya Potensi kebutaan Itu Aduh Jangan deh Jangan sambil motoran deh Udah itu aja sih Sambil mobilan Tetap gak boleh Terima kasih banyak sekali lagi Buat Bung Jody Tetap subscribe juga di JodyMotovlog HD di Youtube Terima kasih banyak Sudah diundang disini Terima kasih sekali Gila udah keren banget Asli video sekarang Gokil Udah ke luar negeri Gila Oh iya vlognya udah Tapi kan belum Youtube Di luar negeri Tapi jaraknya tuh pendek banget Langsung ke luar negeri Sedangkan gue Kemarin baru udah di heres pak Nyobain motor Pake ban bedleg S22 Gila gue gak super nyeri Oke gue udah dulu ya baru kita ngobrol Kalau gak bisa bikin lebih baik Jangan bikin lebih buruk Betul sekali Gue Rena Alexander Gue Jody Kita bertemu di RCV berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax